Pernah terpikir tidak? Tingginya tingkat kematian akibat gangguan pernafasan di Indonesia ada hubungannya dengan hutan mangrove kita. Bentar, bentar. Dengerin dulu. Menurut data IQR, polusi udara menyebabkan 8.100 kematian di Jakarta selama 2023 dan membawa kerugian sekitar 2,1 miliar USD atau setara dengan 32 triliun rupiah. Dan situasi ini bisa jadi juga ada di daerah luar Jakarta. Menariknya, Indonesia mempunyai produk alam yang bisa mengurangi tingkat polusi udara bahkan yang terbesar di dunia. Yap, mangrove. Tercatat, Indonesia memiliki sekitar 3 juta hektare hutan mangrove atau mewakili 20% lebih bakau di dunia. Bakau dengan kemampuan penyaringannya yang unik berkontribusi secara signifikan terhadap pengendalian polusi. Daun dan akar bakau menangkap partikel, debu, logam berat, dan polutan dari udara. Sederhananya gini, 1 hektare mangrove bisa menyimpan 3.750 ton karbon atau setara dengan karbon yang dihasilkan 2.650 mobil di jalan raya selama setahun. Keren nggak tuh? Pertanyaannya, kalau hutan mangrove kita adalah yang terbesar di dunia, harusnya polusi udara masih bisa diatasi. Sayangnya, tidak semudah itu. Gimana pendapat kamu? Apa yang salah? Dan apa yang bisa kita lakukan? Komen di bawah.